Halo teman-teman, terima kasih untuk kesetiaan teman-teman kepada akun youtube channel tapengsor.id Teman-teman bisa terus mensupport tiap karyanya dengan cara like, komen, dan share pada tiap karya dari youtube channel tapengsor.id Parah Tradisi tes keperawanan di Afganistan Fakta terakhir Diketahui bahwa Afganistan dirundung konflik berebutan wilayah kekuasaan dengan kelompok bersenjata Taliban Hari ini, Afganistan disebutkan telah kehilangan lebih dari 65% wilayahnya yang telah diambil alih oleh Taliban Konflik ini telah berlangsung sejak pertengahan 1990-an, dimulai dengan perebutan Provinsi Herat di perbatasan Iran Setelah lebih dari 25 tahun menduduki Afganistan, kini Taliban telah menguasai lebih dari separuh negara tersebut Terdapat fakta mengejutkan dan tidak ramah bagi seorang perempuan di Afganistan Perempuan di Afganistan diharapkan menjaga keperawanan sampai menikah Keperawanan dianggap sebagai sebuah simbol kejujuran Bagi para wanita yang terlibat dalam seks di luar nikah Akan menghadapi ancaman hukuman penjara Selain itu, juga akan dipermalukan di depan umum Atau menjadi korban dari yang disebut pembunuhan bermartabat Atau pembunuhan agar keluarga tidak lagi menanggung malu Seluruh wanita yang ada di Afganistan Dan bagi mereka yang dituding melakukan kejahatan moral atau seks di luar nikah Maka mereka akan dipaksa untuk menjalani tes keperawanan oleh dokter pemerintahan Bagi perempuan dewasa dan remaja di Afganistan Yang dituduh melakukan pelanggaran moral harus menjalankan tes atau uji keperawanan Namun demikian Bahwa ternyata tes ini kesahihannya masih dipertanyakan Sampai detik ini Meningkatkan kehidupan dan hak-hak perempuan Masih menjadi tantangan besar di Afganistan Dikutip dari hasil riset yang dilakukan oleh pakar HAM di Afganistan Ditemukan bahwa Dari 53 perempuan yang diwawancara oleh komisi hak asasi manusia independen Afganistan 48 diantaranya mengaku menjadi korban praktik ginekologi Dari pemerintah Karena dituduh kabur dari rumah Atau terlibat perzinahan Pada dasarnya tes ini dilaporkan tidak cukup memiliki landasan ilmiah Fakta penelitian tersebut menyebutkan Bahwa terdapat remaja putri yang baru berusia 13 tahun Termasuk di dalam kelompok perempuan yang dipaksa untuk melakukan tes keperawanan ini Selain itu Juga terdapat sejumlah perempuan menerima tuduhan Hanya karena meninggalkan rumah mereka tanpa izin Yang sebenarnya tidaklah melanggar hukum Afganistan Lebih dari sepertiga perempuan mengatakan Mereka dites lebih dari satu kali Dalam beberapa kasus Perempuan tidak berhasil membuktikan Keperawanan mereka pada malam pernikahan Harus menghadapi kekerasan Dan beberapa bahkan dibunuh Sebagai mana yang telah dikutip oleh Reuters Proses tes tersebut mencakup bagian intim dan anal Kebanyakan proses pemeriksaan juga melibatkan penjaga laki-laki Dan seringkali mengandung unsur penyiksaan Dengan efek serta konsekuensi yang mengerikan Maksud dan tujuan dari tes ini Adalah untuk memeriksa Apakah seorang perempuan aktif melakukan hubungan seksual di luar nikah Namun Keberadaan dan kebenaran tes tersebut diragukan Oleh para ahli di Afganistan Dalam kebudayaan konservatif Keperawanan perempuan sangat dijunjung tinggi Dalam kebudayaan konservatif Keperawanan perempuan sangat dijunjung tinggi Menurut Komisi HAM Afganistan Tes yang sangat agresif Dapat merusak harga diri, kesehatan emosi Dan status sosial seorang perempuan Seorang peneliti senior He terbar Mendesak pemerintah Untuk secara eksplisit Melarang tes keperawanan Dan menghentikan tuduhan kabur dari rumah Bagi para perempuan di Afganistan Dan menghentikan tuduhan kabur dari rumah Dan menghentikan tuduhan kabur dari rumah Dan menghentikan tuduhan kabur dari rumah Terima kasih.